Terima kasih telah menonton Kelurahan Masjid sendiri berbatasan dengan wilayah-wilayah lain sebagai berikut dan memiliki total luas daerah sebesar 58 km persegi Di Kelurahan Masjid terdapat sebanyak 21 rukun tetangga atau RT dengan populasinya sebanyak 11.352 jiwa Kelurahan Masjid merupakan salah satu destinasi wisata religi karena memiliki suatu masjid yang dinamakan Masjid Sirotol Mustakim Yang merupakan masjid tertua di kota Samerinda, Provinsi Kalimantan Timur Indonesia Masjid yang dibangun pada tahun 1881 ini pernah menjadi pemenang kedua dalam festival Masjid-Majid bersejarah di Indonesia pada tahun 2003 Selain itu, Kelurahan Masjid juga memiliki objek wisata lainnya yang dinamakan dengan warna-warni kampung ketupat Hampir di setiap sudut kampung ketupat, kita dapat melihat bagaimana proses para pengraji membuat kulit ketupat Dimulai dari memilah bahan baku berupa daun kelapa, menjemur, dan menganyam kulit ketupat sehingga siap dipasarkan keluar wilayah Kelurahan Masjid Kebanyakan masyarakat di Kelurahan Masjid berumata pencarian sebagai nelayan, pengeranjing ketupat, dan juga wiras swasta Kelurahan Masjid merupakan suatu kelurahan yang sangat aktif memberdayakan perempuan di setiap kegiatan kemasyarakatan Seperti kerja bakti di Masjid Seratal Musakim, kegiatan sosialisasi, kegiatan hari posyandu, dan juga lain-lainnya Semua di handle oleh para perempuan hebat di wilayah Kelurahan Masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih KKM Ungul Angkatan ke-47 Tahun 2021 Yang mana telah melaksanakan Kelihatan di Kelurahan Masjid Di RTM 4 Selamat saya nanti untuk RT-RT yang lainnya dapat mencontoh Setiap RT harus dikontil Dan kedepannya Kelurahan Masjid lebih maju Oke, demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih